Indonesia menempati angka ketiga tertinggi di dunia, fatherless country Itu kalau anak-anak jaman sekarang kita-kita sebutnya daddy issue lah ya Ayah gue di rumah suka marahin, ayah gue di rumah ngebentak, ayah gue di rumah kayaknya gak peduli atau gak bangga punya gue gitu Padahal ada papanya gitu Apakah itu termasuk sesuatu isu yang sama dengan si fatherless ini? Ya justru itu, jadi punya bapak kayak gak punya bapak gitu Ya makanya gak heran banyak orang hari ini memunculkan sebuah ide child free Dampak dari fatherless adalah luka dalam ini Sehingga tidak bisa teridentifikasi dari tampak luar Pernah gak kita mengalami fenomena ini? Kesepian di tengah keramaian Ketika kita mendapatkan sebuah pengenalan yang utuh tentang bapak di surga Maka kita akan punya kemampuan yang namanya singleness 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 itu artinya gini Mampu bertahan dalam kesendirian dengan Tuhan Shalom warga, hello God Welcome to Hello God on Topic Hot Bareng gue Julius Dan teman-teman Tidak seperti episode biasanya Karena tentu saja di episode spesial Yang teman-teman sudah lihat lewat thumbnail Kita hari ini kedatangan teman-tamu pendeta So teman-teman please welcome pendeta Yeri Patina Sarani Thank you, thank you Halo pendeta Yeri It's been good ya Udah lama pendeta Yeri gak muncul di konten ini Masih inget berapa lama? Lumayan lama Lumayan lama Lebih tepatnya mungkin 7 bulan ya Kita terakhir syuting Januari-Februari Terakhir itu teman-teman juga bisa nonton upload Terakhir itu kita bahas tentang kenakalan remaja Dan bagaimana youth kita bisa pulih Gimana pendeta Yeri? Baik, baik Sejauh ini Lancar semua Pelayanan Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu pendeta Yeri Pelayanan di mana Mungkin pendeta Yeri boleh jelasin Kalau gereja lokal itu di living room community church Tapi saat ini lebih banyak di kegiatan-kegiatan sosial dan lintas agama Oh iya, mantap Keren Jadi mencoba berdiri di titik-titik krisis krusial bangsa Wih berat ya Titik krisis krusial bangsa apa tuh kalau boleh tahu Ya kalau kita mau lihat ya Dari statistik lah Kalau kita bicara soal generasi Indonesia menempati angka ketiga tertinggi di dunia Fatherless country Artinya termasuk gereja dan semua pelayanan Belum bisa menghasilkan seorang ayah yang berfungsi di rumah Dan menjadi ayah yang hebat buat anak-anaknya Top 3 ya Di dunia Di dunia Seluruh Nusantara Ya berarti Ya yang lainnya ya kita tahu ada kasus-kasus seperti Sex trafficking, human trafficking Narkoba, prostitusi online Aborsi ilegal Yang tetap menjadi Isu yang cukup serius sih Di dalam Krisis Ya 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 Cuma top 3 ini berarti As we speak Saat kita ngobrol saat ini ada banyak teman-teman yang juga Lagi bergumul Ketidakadaan sosok ayah gitu Maksudnya secara Sorry secara kandung Atau secara Gimana tuh Ya jadi Ya jelas lah Indikasinya kan mungkin itu diambil dari berbagai lembaga survei Mungkin dari BKKBN dan sebagainya gitu Tapi sebenarnya kalau menurut hemat saya nih Itu dimulai dari ketidaksiapan laki-laki Ketika mau menikah Untuk menjadi seorang ayah Oh paham Jadi gagalnya tuh di peranikah sebenarnya Gitu Jadi semua konsep-konsep peranikah yang pernah ada Rasanya belum mampu Untuk mempersiapkan Mempelai pria ini Ya Bukan cuma mikirin wedding aja Gitu loh Tapi juga marriage-nya Bagaimana menjadi istri Eh suami yang baik Dan tentunya menjadi seorang anak Seorang ayah yang baik untuk anak-anaknya kelak Gitu loh Ya makanya gak heran Banyak orang hari ini memunculkan sebuah ide Child free Ya Karena Ngapain repot sih Iya ngapain Anak itu beban Anak itu masalah gitu loh Nah sedangkan konsep pernikahan Dari awalnya adalah Beranak cucu Itu udah omongan Tuhan pertama kali ke manusia Ya ya beranak cucu udah penuhi lah bumi Udah tuh gak ada intro gak ada apa Conversation pertama antara Tuhan dan manusia Ketika ketemu adalah Beranak cucu Dan bertambah banyak lah Be fruitful and multiply gitu Artinya Tanpa disadari itu merupakan sebuah tanggung jawab Untuk bisa Bermultiplikasi Iya ya ya Sebenarnya kebetulan banget ya Karena hari ini kita mau bahas tentang Itu Yang tadi pendeta Yari udah ngomong Mungkin karena kita udah briefing kali ya Kita bahas tentang generasi fatherless Teman-teman Ada begitu banyak Teman-teman yang saat ini Bergumul dengan Ketidakpunyaan Atau ketidakhadiran Sosok ayah gitu Ini kita bisa bahas dari dua perspektif nih Sebenarnya pendeta Yari Satu kita bisa melihat orang-orang yang beneran Secara kandung Tidak punya sosok ayah Mungkin sorry Mungkin udah menjadi almarhum Sudah pulang duluan Atau Sorry broken home dan sebagainya Atau gak di sisi aspek lagi Punya seorang ayah Tapi dia Tidak merasakan Kasih ayah itu gitu loh Mungkin kita pertama Kenapa Kenapa sosok ayah ini tuh penting banget sih Buat seorang anak gitu Mungkin kita bisa mulai dari sini Baik Jadi memang Seorang ayah itu Adalah sumber Sumber Atau sumur Sumber Sumur Apapun yang keluar dari ayah itu Akan mempengaruhi Begitu banyak hal Suka tidak suka Siap tidak siap Percaya tidak percaya Ada begitu banyak hal Ada begitu banyak hal Sangat dipengaruhi dengan Fungsional dan peran serta ayah Bukan masalah namanya Bukan masalah suku dan apanya Tapi bagaimana dia membangun figurnya Sehingga dari figur itu Membentuk sesuatu di dalam jiwa seseorang Identitas Anak nih khususnya Anak Visioner atau tidak Rasa aman atau tidak Itu semua terbentuk lewat fungsional seorang ayah Seorang papa Terhadap anaknya Jadi krusilnya adalah Ya kalau kita singkirkan ayah Kita kehilangan Sosok itu Sosok dan sumur Makanya kan Iblis dikatakan bapak segala pendusta Oh tetap ada bapaknya Karena dia menggantikan Figurnya Dia menggantikan figurnya Jadi Cara mendapatkan orang adalah Ciptakan produk yang berfigur bapak Itu ada di game Ada di taste-nya drugs Ada di berbagai hal lain Oh aku paham nih aranya Maksudnya kayak Pada akhirnya Yang seharusnya sosok sumber kasih Itu sumber papa itu Berubah ketika ketidakhadiran ini Kita akan cari di tempat lain Berarti satu sisi Kita sebagai anak Kita secara gak sadar Kita mencari itu dong Mencari sosok itu Karena titik puasnya sebenarnya disitu Kalau menurut saya Titik puasnya itu ketika Titik kenyangnya Makanya Filipus bilang gini Tunjukkanlah bapak Itu udah cukup Krisis bapak adalah krisis rasa cukup Dimana Satu pacar kurang Satu gereja kurang Satu istri kurang Satu suami kurang Terefleksi lewat Krisis-krisis yang ada hari ini Korupsi Adiksi Adiksi Adalah momen Seseorang yang kehilangan rasa cukupnya Oh oke Dia kehilangan rasa cukupnya Dan rasanya Sors rasa cukup Kenyang itu adalah Ketika dia mencapai Satu titik Kepuasan batin Yang sebenarnya Instrumen yang Tuhan Desain di muka bumi ini Adalah Seorang ayah Seorang ayah Terus karena ada banyak yang gak punya sosok ayah gitu Apalagi di Indonesia tadi kita ngomongnya Top 3 itu terus Gimana dong Nah makanya gini Kita ngomong gimana dong Makanya gitu Mari kita urai gimana tuh ya Gimana dong Jadi menurut saya Mudah-mudahan podcast ini Menjadi sebuah Cermin Amin Haleluya Baik kita Yang ada di studio Maupun yang ada di rumah Sehingga kita mendapatkan informasi Ini terjadi gak di kita Oke Iya kan Gitu ya Jadi Begini Dampak dari fatherless Adalah Tanpa disadari Kita punya Silent killer Di dalam batin kita Silent killer Gimana tuh silent killer Jadi gini Kalau Kan ada dua macam luka Dalam ilustrasi Luka luar dan luka dalam Luka luar Panu Bisul Tembak panah Nah luka dalam nih gini Luarnya baik sekali Menarik sekali Tapi dalamnya rusak sekali Luka dalam Nah Dampak dari fatherless adalah Luka dalam ini Sehingga Tidak bisa teridentifikasi Dari tampak luar Makanya Fatherless Orang yang mengalami fatherless Mungkin orang-orang yang tampak luar Sangat luar biasa Sangat kreatif Sangat produktif Visioner Penuh karisma Penuh karisma Mengingatkan saya akan seseorang Dari seorang Tambah lagi seorang Tambah lagi seorang Jadi indikasinya gini Orang bisa kotbah Pimpin pujian Orang bisa Apa Trust planting Orang bisa Bisnis berhasil Tapi spiritnya Yatim piatu Wow itu gimana tuh Jadi gini Pernah gak Kita mengalami Fenomena ini Kesepian Di tengah keramaian Pernah Jadi Ada sebuah Kehampaan Di setiap Keberhasilan Yang kita capai Dan itu Cukup mengerikan Sehingga orang punya Punya Ruang Selalu punya ruang rahasia Yang bingung Isinya seperti apa Nah ini yang paling Membahayakan Jadi dia Berjalan dengan Dengan Yatim piatu Semu Saya bersebut Spirit yatim piatu Jadi ada satu Momen dia akan Mengabuse Apapun yang ada Di depan dia Untuk memuaskan Dan mengisi Kekosongan itu Sehingga Dia akan Membooster Semua aktivitasnya Dan semuanya Tapi pada Momen tertentu Dia akan Tersesat Di dalam Semua perjalanannya Karena Dia Kehilangan Pencapaiannya Nah ini yang terlihat Jadi Menurut saya Fenomena ini Berkontribusi Dalam berbagai Masalah yang ada Dalam Rumah tangga Pelayanan Gereja Kota Dan bangsa Orang-orang Yang gak Orang-orang yang Jenius Tapi Mati Empati Hatinya Gak ada Passion Gak ada Belas Kasihan Orang-orang Seperti ini Mengerikan Pada akhirnya Orang-orang Yang memberikan Makan Menggunakan Pedang Oh ya Paham Satu sisi Bisa Nusuk Kalau gak makan Ditebas Orang-orang Yang Orang-orang Yang gak peduli Dengan perasaan Orang-orang Yang gak peduli Dengan Apa yang Yang dilihat Apa yang Apa dampak buruk Yang akan Dialami orang lain Demi Dia bisa Mengatasi Kekosongan Kekosongan Ini Pada akhirnya Balik lagi Ke diri dia Bukan dia Mikirkan Sesuatu Solusi Untuk orang lain Atau gak Hati orang lain Tapi balik lagi Untuk memuaskan Kekosongan Tadi sebenarnya Aku sempat Tertarik Dengan Kekosongan Dan kehampaan Bagaimana Kalau orang-orang Mungkin kalau Pendeta Yeri Mau minum Gak apa-apa Ada Kehampaan Yang Orang-orang Dapet Atau gak Yang punya Ketika dia Udah berhasilkan Sesuatu Tapi Empty Tapi kosong Jadi itu semua Penyebabnya Satu sisi Kalau kita tarik Balik Akarnya Apakah juga Sosok ayah ini Yang gak ada Di dalam hidup dia Menurut saya Salah satu Yang mengkontribusi Rasa sepi Yang cukup dalam Dalam kehidupan Dan batin Seseorang Itu salah satunya Tapi aku juga Punya pertanyaan lain Tiba-tiba Kepikiran Ada banyak Teman-teman Oke kita sebut Kita masih bahas Fatherless Ada banyak Teman-teman Di luar sana Yang juga Saat ini Memiliki Ayah kandung Punya Sosok ayah Gitu-gitu Tapi di saat Yang sama Mereka juga Punya isu Dengan ayahnya Itu kalau Anak-anak zaman sekarang Kita-kita sebutnya Daddy issue Gue punya daddy issue Ayah gue di rumah Suka marahin Ayah gue di rumah Ngebentak Ayah gue di rumah Kayaknya gak Gak peduli Atau gak bangga Punya gue Padahal ada Papanya Apakah itu termasuk Satu isu yang sama Dengan si Fatherless ini Ya justru itu Jadi Punya bapak Kayak gak punya bapak Punya bapak Kayak gak punya bapak Sekarang kan sering Lihat kan Ketika di sebuah forum Makan Keluarga Atau acara Anaknya bandel Bapaknya marahin Betul Bapaknya marahin Relate Minta banget Anaknya supaya Ngikutin dia Nah sekarang gini Siapa yang bapak Siapa yang anak Oh gimana tuh Maksudnya gini Kenapa jadi Anak yang mesti ngertiin bapak Sekarang gini Semua bapak Bapak pernah jadi anak-anak dong Pernah Semua anak-anak Pernah jadi bapak gak Gak pernah Gimana caranya Memaksa anak Ngertiin bapaknya Sekarang banyak anak-anak Yang menjalankan hidupnya Ngertiin bapaknya Jaga gengsi bapaknya Jaga nama baik bapaknya Jaga kesakralan bapaknya Apalagi kalau bapak yang mbak Tuhan Atau Seseorang yang ideal Harus jaga supaya bapaknya Moodnya baik Harus jaga supaya bapaknya tuh Gak ringan tangan Jadi loh Yang Yang lemah kok jadi bapaknya Yang harus berkorban sekarang anaknya Nah itu kan sebuah Cara berpikir Yang akhirnya jadi budaya Makanya sekarang Bingung gitu Banyak orang Anak-anak sekarang Sulit ambil keputusan Sebelahnya rohani Dia rohani Mau nyanyi lagi Lagu rohani tiba-tiba Jadi Tiba-tiba sebelahnya Ngajak mabuk Ya mabuk gitu Karena dia gak punya Daya tahan untuk mengambil Sebuah keputusan Bulat atas dirinya Gak pernah diberi ruang gagal gitu Sehingga dia gak punya rasa pede Dan rasa aman Dan nyaman Untuk memutuskan Sesuatu dalam Dalam kehidupannya Ruang gagal Seorang anak nih Di mata papa Atau gimana tuh Apakah anaknya Oke lu udah gagal Gue maafin Atau gimana Gini Jadi detik Kita memutuskan Punya anak So ini Perspektif papa Iya Perspektif papa ke anak Maka kita Gak boleh Menaruh beban Kegagalan anak Ke Anaknya aja Apapun itu Berapapun usianya Karena gini Kalau keluarga satu Keluarga kan satu ya Artinya apa Salah satu Ya salah semua lah Oh gitu Bener dong Kan kamu bukan lagi dua Tapi lagi satu Satu keluarga Lalu ada dipercayakan anak-anak Berarti Keluarga adalah satu Artinya Salah anak Salah papa Salah papa Titik Kalau gak mau gitu Gak bisa terima Jangan punya anak Karena itu konsekuensi Seorang bapak Menanggung kesalahan anaknya Bertanggung jawab Atas kesalahan anaknya Itu menyatakan Gue akan Kisah Tuhan Yesus Sebenarnya kan begitu Makanya gini Kenapa nanti Harus tergiring Pada kisah Tuhan Yesus Karena semua orang Akan ditinggalkan Bapaknya Maksudnya Maksudnya gimana nih Bapak orang Bapaknya baik Bapaknya baik Bapaknya gak baik Dua-duanya akan Tinggalin dia satu saat Satu saat dia akan Hidup tanpa bapak Oh iya bener Satu saat dia akan Seorang anak Seorang anak Seorang anak akan Hidup tanpa Seorang bapak Jadi Kalau saya punya anak Saya harus persiapkan Untuk satu saat Saya gak ada Di anak saya Tapi kan gak semua Papa tuh Punya hati untuk Itu kan Punya hati untuk Bikin anaknya siap Ya itu Itu permasalahannya Makanya gini Saya Tidak mau Anak saya Kenal Tuhan Pertama kali Di sekolah minggu Buat saya tuh Kegagalan Bukan tugas Guru sekolah minggu Untuk membekali Anak-anak kita Secara rohani Itu tugas Bapaknya lah Kalau bapaknya bingung Gimana Jangan buat anak Bukan tugas Ketua Yud Bukan tugas Hello God Untuk mendidik Anak-anak remaja Jadi anak-anak remaja Yang kuat Tugas bapaknya Kalau tidak apa Anak-anak akan Menggelandang Kepada orang-orang Jadi bapak rohani Gue dong Jadi bapak rohani Gue dong Makanya saya Tidak mau Anak saya Menggelandang Cari bapak rohani Satu-satunya Bapak rohani Enak saya adalah Saya Bapaknya Dan saya Disini saya Tidak terlalu setuju Mungkin ini unpopular opinion Oh iya Gak apa-apa Saya tidak terlalu setuju Dengan konsep Bapak rohani Jujur aja Karena menurut saya Kesakralan Bapak Tidak bisa Dispair banyak Contoh Contoh Saya bapak rohanimu Contoh ya Berita Yeri nih Bapak rohani gue ini Banyak orang yang Kak jadi bapak rohani saya dong Iya kan Oke Misalnya Anak saya sakit Iya Kamu juga sakit Di saat bersamaan Ya saya pilih anak saya Iya benar Dan kamu akan kecewa dengan saya Bagaimana bisa saya jadi bapak Sedangkan saya punya tanggung jawab Yang saya gak bisa menempatkan Bapak adalah orang yang rela mati Buat anak yang titik Gak ada Kalau masuk dalam sebuah kategori Sakralnya disitu Bagaimana kita bisa bagi ke Saya punya 100 anak rohani Saya punya 1000 anak rohani Gitu Itu gak bisa sih Gak akan bisa Gak akan bisa Karena kesakralan dan fungsionalnya itu Berarti tapi Banyak orang-orang yang saat ini Balik lagi nih Kehilangan sosok ayah Gimana cara dia memenuhi sosok ayah itu Atau mendapatkan sosok ayah itu Dengan benar kalau gitu Benar gak? Ini pertanyaan menarik Makanya gini Dalam kontekstual Doa Bapak kami Doa Bapak kami Iya kan? Ada yang hafal? Kita memulainya dengan sebuah penyebutan Bapak kami yang ada di surga Artinya Semua kebutuhan akan figur ayah 100% dalam batin dan hati kita Tuhan buka source jalur langsung ke dia Oh iya Nah makanya apa yang terjadi Ketika kita memulai Mendapatkan sebuah pengenalan yang utuh Tentang Bapak di surga Maka kita akan punya kemampuan yang namanya singleness 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 itu artinya gini Mampu bertahan dalam kesendirian dengan Tuhan Dalam segala musim apapun Kesendirian itu tidak diatasi dengan keramaian Kesendirian itu dibiarkan sendiri Tapi dengan daya tahan yang semakin kuat di belakangnya Gitu Jadi Gak akan kita bilang gini Oh kak dia matahari dalam hidup saya Haleluya Karena kalau ada yang jadi matahari dalam hidup kita Begitu dia gak ada gelap gulit ah hidup kita Bener Bener itu logikanya make sense banget Jadi kita adalah matahari itu sendiri untuk diri kita Untuk batin kita Jadi kita tuh utuh Unik Sempurna Spesial Sekalipun kita menghadapi semua dalam kesendirian Jadi firman tidak mendorong kita untuk mencari solusi Supaya kita gak sendiri Ya kadang orang bilang Cari komunitas Betul Tapi waktu covid gimana Youtube Ya Youtube kan Ulus-ulus aja tuh kamera Kalau lagi pengen diulus Youtube atau gak bikin group whatsapp sama temen-temen Maksudnya gini Gak selalu komunitas akan support kita Iya Gak selalu bapak rohani Kakak rohani Coach pendeta Gereja akan support kita Makanya saya punya prinsip yang banyak orang gak setuju Saya bilang gini Kalau kita mampu membangun roh kita sendiri Gak perlulah sering-sering datang kebaktian kebangunan rohani Karena kita mampu memproduksi itu sendiri Bukan karena kebaktiannya Tapi dari hati kita Dari hati kita Nah kalau kita punya koneksi dengan bapak Yang kita bangun secara kontinu Dalam sebuah kesendirian Makanya kesakralan hidup dalam Tuhan adalah Ketika Tuhan berdiri di depan kita Lalu dia bilang Nak tinggal kita berdua loh Asli tinggal kita berdua Ayo jalan lagi Dan kita lewati Itu kekuatan Kekuatan kita Gila itu momen bagus banget tuh Makanya kadang Dia singkirkan semua yang jadi senderan kita Siapapun dan apapun Makanya ada orang-orang yang Bergantung dengan orang-orang di atas Disingkirin orang di atasnya Di bawahnya disingkirin Supaya benar-benar dia berdiri di depan kita Dan berkata Tinggal kita berdua Itulah sebenarnya Koneksion batin kita Dengan kasih Bapak di surga Jadi kita gak akan pernah ngerasa sendirian Sekalipun kita realnya sendirian Letih, sunyi, dingin Tapi kita mampu memproduksi kehangatan batin itu Bukan karena ada yang tepuk bahu Ada yang simpati sama kita Ada yang bantuin Gak ada bukan Tapi dalam kesendirian pun Dalam air mata pun Kita mampu bertahan secara sehat ya Iya Secara sehat, secara normal Just money, rohani Di dalam fase-fase kesendirian Karena Orang jatuhnya ketika sedang sendirian Orang gagalnya ketika tidak bisa menghandle perasaan sendirian itu Makanya banyak orang-orang dasyat Mereka lakukan apa aja untuk mengisi Kekosongan Kekosongan itu Mereka bisa abuse orang Mereka bisa create ide Apapun Tapi semakin mereka mendesain selain Tuhan Semakin mereka tersesat dalam kesepian Wow, itu Itu ngeri nya fatherless Arahnya ke situ Itu dalam banget Itu gimana ya Semua kompleks loh pendeta Yari Kayak dari tadi kita ngomong ya Ada satu Tadi yang pendeta Yari bilang Banyak yang setuju sama gue Karena aku juga kayaknya lumayan setuju nih Kalau di Kita kadang tuh gak menjumpai Tuhan di KKR gitu-gitu Maksudnya Kadang tuh kita menjumpai Tuhan itu Ketika kita lagi sendirian Dan sisa berdua Itu aku juga cukup setuju gitu Dengan Opiniti itu Intermeso dikit Nah cuma Untuk sampai ke sana gitu Kan tadi prosesnya adalah Orang tuh harus siap Dengan kesendirian ini Untuk sampai ke proses Siap sendiri Bersama dengan Tuhan tuh Harus melalui apa aja tuh Makanya Paling tepat adalah Back to basic Back to Strong from home Which is Dari rumah Dari rumah Itu tugas orang rumah Bukan tugas gereja Mempersiapkan orang kuat Ke arah sana Makanya ngeri banget Kalau Bapak gak Mempersiapkan anaknya Dalam fungsionalnya Maka melahirkan Orang-orang yang Ya mungkin Mirip-mirip Petrus gitu Begitu Begitu lagi rame-rame Jalan di atas air Oh iya Songong Kotong telinganya Imam Malkus Kayak bocah-bocah Tauran yang Kalau lagi rame-rame tuh Songongnya minta Ampun Geliran sendiri Ciut Bener Bener Ya itu Makanya Ya itu bukan produk Bukan produk gereja sih Mohon maaf Itu produk rumah Makanya banyak masalah di gereja Karena Dicoba diselesaikan di gereja Iya Tapi gak dari rumah Makanya Banyak yang bermasalah Karena Tidak pernah terselesaikan Secara tuntas di rumah Sehingga Tidak menjadi Apa ya Tidak membangun Sebuah Imunitas Terhadap kesendirian Yang kuat Sehingga Gereja Pelayanan Menjadi obyek Untuk mengisi Kekosongan-kekosongan Kepengen diperhatiinnya Lalu Kepengen dapat sebuah penghargaannya Uplaus Entertainment Apa semua Dan itu akhirnya buat pusing Kita punya Internal sendiri Pada akhirnya Pada akhirnya kita gak ke gereja Untuk Tujuan gereja Pada mulanya Tujuan gereja sesungguhnya Tapi kita datang hanya untuk Mencari sesuatu Memuaskan diri kita sendiri Dan itu Tujuannya salah Gitu ya Balik lagi Gimana ya Itu Dari tadi yang aku Kita udah ngomongin Aku ngerasa kayak It's semua tuh barrier Kayak semua dirusak Gitu ya Maksudnya ternyata Di dalam Semua yang terlihat baik Kita bisa lihat Oh berarti Orang Orang ini tuh punya issue Punya masalah Punya kelemahan Dan sebagainya Tapi kan dari tadi kita ngomong Tentang Dari papa Kita tau rumahnya Rumahnya yang menjadi Dasar lah Harus balik ke rumah Cuma kalo misalkan ada Anak muda gitu Ada youth Yang bilang Gue gak pernah merasa Gue punya rumah Oke ada papa gue Di rumah Gue gak merasa Gue punya papa Jadi kalo misalkan Gue disuruh bilang Ayo gue harus balik ke rumah Gue mau balik kemana Rumah gue gak ada Gitu Ya di salah satu Tato tangan gue Ada tulisan Wih dimana tuh Disini Oke gue juga ada Oke pake lengan panjang Canda Tulisannya tuh My home is you My home is you Y nya huruf besar Jadi Pada dasarnya Home itu Hanya bisa tercipta Ketika kehadiran Tuhan Di dalam batin kita Sekalipun Itu sebabnya Sekalipun mungkin Bapak kita Bawa selingkuhannya Ke rumah Kita tetap bisa Merasakan sebuah Kedamaian Bukan dari situnya Tapi dari Memberi ruang Tuhan luas Daripada kita Berusaha Supaya Cepat lulus Kuliah Dan bisa cepat Cabut dari rumah Ya kan Pilih kampus Yang lebih jauh Dari rumah Semakin jauh Makin ini Makan indah Dan Lelah kan ya Setiap kali mau pulang Kita harus mampir dulu Mempersiapkan hati Batin Seperti Bukan pulang ke rumah Gitu Iya sih Lalu Makanya kan sekarang Orang tua bilang gini kan Dulu anak Gue belum bertobat Pulang jam 8 Setelah bertobat Gak pulang Karena orang mulai ngerasa Oh Second home Gereja Second home Udah jadi first home Jadi pulang Orang udah mulai males Orang mulai compare Ah bapakku gak kayak Kakak rohani di gereja Yang saya cemberut aja Ditanyain Kamu kenapa Ulang tahun Dari dua Seminggu sebelum ulang tahun Udah di Pencanain Diiniin Didatangin jam 12 malam Sedangkan kalau di rumah Boro-boro diingat Bahkan itu jadi hari-hari buruk Gitu Tapi maaf Itu rumah dan keluargamu Kalau kamu gak punya singleness yang kuat Kamu akan menggelandang ke Tiba-tiba Ke tempat-tempat lain Tiba-tiba komunitasmu Hilang Rusak ya Gereja ditutup ormas Terus mau kemana Terus mau kemana Yaudah berarti saya Saya berhak rusak gitu Gara-gara instrumen luarnya gak ada Iya kalau rusak bisa baik lagi Kalau enggak Ngasai ya kita Makanya Semua perjalanan spiritual Akan mengarah kepada kedewasaan Bukan kenikmatan Dan itu tugas bapak Sebuah proses membentukan Yang harus dilalui anak-anak Sehingga kakinya kuat Hatinya kuat Gitu Jadi kita gak Gak baperan Gak cengeng Gak ngambekan Gak tersinggungan Jadi udah waktunya kita Melawan dengan keras Stigma generasi Strawberry Yang sebenarnya Sourcenya adalah Anak-anak yang diabaikan oleh orang tuanya aja Iya kan Sekarang bayangin Anak milenial Bisa pakai isu Broken home Untuk dapetin pacar Oh iya Oke Gue paham Jadi orang mengabuse itunya semua Tapi bagaimana Model pacarannya Setelah itu Wah udah bisa ketebak sih Arahnya kemana Arahnya kemana Karena Apa yang mau dicari Oleh dua orang yang lagi kosong Iya Kenikmatan Iya Karena kepenuhannya Gak mulai dari Dari rasa penuh Gue merasa tuh Kalimat At least berapa menit sebelumnya Gue ngerasa ada sebuah paradoks yang keren Kayak gimana ya Ini menurut gue Ngegambarin banget sih Komunitas kita saat ini ya Kita terlalu bergantung ke komunitas Bilang Iya Di rumah gue ngerasa Kosong Di rumah gue ngerasa Papa gue Mama gue Adek gue Kayak gak peduli sama gue Gue pergi lah ke gereja Ternyata gue menemukan ya Tempat untuk gue Bertumpu Tempat untuk gue disayang Tapi satu sisi Lu sangat tergantung dengan Betul Komunitas itu Betul Sampai-sampai Akhirnya nanti kalau Gak ada yang permanen ya teman-teman Pasti suatu saat Pelan atau lambat Komunitas ini akan Ya pelan-pelan Berubah Atau pelan-pelan hilang Iya Dan lu akan ngerasa Ya gue udah gak punya Si kasih itu lagi Betul Gue gak punya Kalau bahasa politiknya Yang kekal adalah Kepentingan Ini teman gue Ini nih Pendeta nyari Adi tuh sangat politis disini Iya kan Sekarang lagi Lagi rame banget Tapi kan memang begitu Orang mengasihi sejauh Keuntungan Oke Saya balik ya Orang mengasihi sejauh Keberhasilan Ketika Salah satu Atau salah Dua orang Atau tiga orang Dalam personil Kita di komunitas Gagal Rata-rata tuh Banyak yang dirangkul Atau dibuang Atau diberikan Sebuah stigma Makanya Gak ada jalan lain Selain memperkuat singleness Dari source Bapak di surga itu Sebagai solusi Kalau masalah kita Belum ada Sekarang gini Di komunitas Kamu berharga Tenang Kamu kuat Banyak yang sayang Begitu di kantor Di maki-maki Di kebun binatangin Baper Disenggol Disikat Dijatuhin Dijorokin Nangis Balik ke komunitas Iya tenang Cup-cup-cup-cup-cup-cup-cup Kamu kuat Kamu kuat Kita kehilangan Figur Bapak yang Yang beda Yang menguatkan Eh jangan cengeng Tapi di saat yang sama Dia bilang Jangan cengeng Jangan penukasi Benar Iya kan Kita kehilangan figur yang Sebenarnya Lu yang salah Sebenarnya itu Kamu munafik Kamu manipulasi Nah sehingga Figur yang didapat Dari Tuhan Di dalam sebuah komunitas Jadi saya gak anti komunitas Kita gabung komunitas Karena kita udah penuh Jangan belum penuh Gabung komunitas Nanti bikin pusing komunitas Itu kuncinya Itu kuncinya Kortnya disitu Jadi kenapa Kenapa di komunitas Saya pada cuek semua Orang lagi pada butuh semua Emang lu doang Yang punya masalah Itu lucu banget lagi Kalau dipikin-pikin Atang ke komunitas Gue mau apel Ya kita semua mau apel Iya kan Kenapa saya gak ditegur Gue juga belum ditegur Kenapa jadi isinya Tegur-teguran di komunitas Lalu pada baper-baperan Terus bubar Terus bubar Terus bangunlah komunitas lain Yang kort kami adalah Menegur tanpa batas Halelah Ya tegur aja gitu terus Tapi gak akan bisa bertempur Di komunitas-komunitas Yang gak akan negur kita Kita di persekusi kok Di luar Kekristenan tuh Di intimidasi Waduh Di intimidasi Dipersalahkan Dicari-cari salahnya Disingkirkan Disikut Dilukai Paham Makanya Kita butuh Father Meskipun itu Tidak didapatkan Dari Yang di depan mata Iya Tapi kita harus Membuka satu source Kepada Bapak di surga Yang akan Mengasuh kita Di dalam firman Gitu Ya minum Sambil mikir ya Dari tadi Udah ngomong banyak masalah Mikirnya tuh karena Oke ternyata gue masih punya banyak penjelasan Dan waktunya Jadi gitu Gitu loh Jadi sebenernya Sebenernya mungkin kalau gitu Aku bakal nanya ke arah Temen-temen youth palingnya Karena dari tadi udah banyak penjelasan Tentang bagaimana Pentingnya Dari hati kita dulu nih Gitu Kadang hati kita tuh Masih butuh Penguatan Perbaikan Di dalam kesendirian kita Apakah Tuhan ada bersama dengan kita Gitu pada akhirnya Mungkin untuk temen-temen di luar gitu Yang saat ini sedang menonton Tentang Generasi fatherless ini gitu Dan dia ternyata Ekspektasinya Ataupun dia melihat Oh ternyata kayak gini ya Ternyata harus dimulai dari gue gitu Mungkin pendeta Yeri Ada satu message gitu Buat temen-temen yang Selama ini Mencari sosok ayah gitu Selama ini Gue gak ketemu sosok itu Dan gue udah di titik terusak gue nih Gue udah di titik hampa gue nih Dan kebetulan Tiba-tiba algoritma Youtube Ngarahin Eh liat nih ada Pendeta gemuk Dan pendeta Yeri ngobrol gitu Soalnya gue dijulikin pendeta gemuk Padahal bukan pendeta Nah dia klik video ini Karena judulnya fatherless Nah itu Di titik terusak itu Mereka harus ngapain Jadi gini Ada Figur dan sosok Bapak yang mungkin belum Kamu kenal Atau kita kenal Dia Bapak di surga Pencipta alam semesta ini Dia Tuhan yang Perkasa Dia Tuhan yang Luar biasa Tapi dia juga Tuhan yang lembut Dan mencintai Dan mengasihi kita Dengan begitu Dalam Panjang Lebar Tanpa batas Cinta yang sangat ekstrim Yang tidak akan pernah Membiarkan Kamu itu sendirian Contoh Yang paling mudah Untuk Menerjemahkan bahwa Kamu gak sendirian Dan Bapak di surga Mampu menjangkau kamu adalah Kita ketemu di dalam tayangan ini Anta beranta Kapan waktunya Gak tahu Tapi kalau kamu dengar suara saya Itu artinya secara profetis Artinya video ini Ruangan ini Podcast ini Didesain Bahkan gedung ini dibuat Supaya satu saat Ada podcast Dan podcast itu Mengarahkan sebuah solusi Bahwa Kamu gak sendirian Makanya salah satu hal Yang paling Powerful dalam Alkitab Kalau pandangan saya adalah Closing statement Closing statement Dari Alkitab Closing statement Dari Alkitab kan Amin datanglah Yesus Bukan Itu ayu 2-2-1 Kasih karunia Tuhan Yesus Menyertai kamu Menyertai kamu sekalian Amin Artinya Alkitab itu ditutup dengan You are not alone Karena dia akan tahu Problematika yang akan jadi Source terbesar Dalam kehidupanmu Adalah Rongga kesendirian Dari fatherless itu Dan dia datang sebagai Sebuah solusi Tuhan semesta alam Dia bisa milih Memberkati kita dengan Butiran-butiran emas Atau kesembuhan Atau apa Tapi dia memilih Satu source yang Paling krusial Yaitu Immanuel Dia tidak akan Membiarkan kamu Seorang diri Wow Itu keren banget loh Gue gak pernah Nyangka Kalau akhir dari Maksudnya Akhir dari Wahyu Emang itu Dari dulu gitu Tapi gue gak nyangka Ternyata satu message Yang bisa kita lihat Powerful adalah Kasih karunia Tuhan Menyertai kita semua Sampai akhirnya Dan kamu tuh gak sendiri Itu satu message Yang mungkin kita Perlu sama-sama belajar ya Kalau Di saat kita terpuruk Di saat kita jatuh Di saat kita ngerasa Oh gue kayak gak berharga Kita harus nginget Kalau We are not alone You are not alone Ada satu sosok Satu Tuhan Papa Bapak Yang sayang sama lo Yang mau lo bangkit Yang mau lo belajar Untuk jadi kuat Betul Wow Itu keren banget sih Jadi kita berharap juga Apa yang udah kita bahas nih Panjang lebar Dan berasa cepet banget ya Karena gue berasa cepet banget Ini lu Ayan dari tadi ngobrol Bisa membantu temen-temen gitu Untuk Menemukan Atau Merasakan sosok ayah Yang udah ada gitu Sosok bapak ini Thank you Pendeta Yeri For today Tapi mungkin Temen-temen perlu tahu dulu Untuk pelayanan Pendeta Yeri Ada di sosial media Mana mungkin bisa didukung Platformnya ya IG TikTok At Yeri Patina Sarani Nama TikTok Kita itu dua aja TikTok dua Itu Ada satu Gimana ya Mungkin ini juga Alasan kenapa Pendeta Yeri Memulai pelayanan Ruang Ayah Hadir ya Ayah Hadir tuh Sebagai penutup mungkin Boleh dijelasin ke temen-temen Mungkin tentang Ya Ayah Hadir adalah sebuah Moral campaign Membangun sebuah budaya Laki-laki Atau seorang ayah yang Kembali berfungsi Di rumahnya Ya Gitu Dimulai dari Orang-orang yang baru Mau menikah Ya Kalau saya memberikan Sebuah statement Kita gak bisa Memilih dari Bapak Siapa Dan ibu siapa Atau keluarga Macem apa Kita lahir Kita gak bisa pilih Oke Tapi kita bisa Menentukan keluarga Macem apa Yang akan lahir Dalam hidup kita Jadi hentikan Semua salah Menyala Hapus air mata Lalu lahirkan Keluarga yang hebat Dengan Persiapkan diri Jadi bapak yang hebat Suatu saat Oke Nice Itu keren banget Hapus air mata Tinggalkan kesedihan Atau apa tadi Lalu Bentuklah diri sendiri Oke lah Kalau gitu Temen-temen Kita juga minta dukungan Untuk follow Sosial media Hello God Ada di Instagram TikTok dan Youtube Temen-temen juga bisa dengerin Podcast ini Di noise dan Spotify Juga temen-temen Jangan lupa untuk download Aplikasi Hello God Ada di App Store Dan Google Play Store Disitu temen-temen Balik lagi ya Kita bisa saling mendoakan Saling mendukung Dan bergumul bersama gitu Ingat You are not alone Gitu lah ya Episode ini Terangkap Thank you Buat pendeta Yeri Thank you so much Sudah hadir pada hari ini Dan temen-temen Jangan lupa untuk saksikan Pendeta Yeri juga Di Koko Koko Kepo Yang akan come back Itu yang habis ini Dan thank you Untuk Adi disana Thank you Untuk temen-temen semua For watching Hello God On Topic Where Hello God Will always be On Topic God bless you Temen-temen semua Ayo pendeta Yeri Kita nengok ke kamera tengah Terus kita sama-sama ngomong Stay connected with Hello God Oke Satu, dua, tiga Stay connected with Hello God Action